Bersama teman-temannya. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Terutama di bidang fotografi travel. Ini kan kadang-kadang kita tidak begitu bagi teman-teman yang pemula ya membedakan fotografi travel, fotografi karena fotografi travel itu kan ada banyak yang bisa difoto. Bisa obyek wisata, bisa makanan, bisa at least-nya. Nah ini kadang-kadang sebenarnya kategori fotografi travel itu bagaimana? Nah nanti kita akan dengarkan ya penuturan dari Mbak Tayan Mahatama sehingga kejelasan oh saya mau ambil travel photography harus begitu dan sebagainya itu kita bisa lebih jelas. Saya rasa itu selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Mas Adi atas sambutannya. Kemudian sambutan berikutnya dari Kordep Fasilitasi Komunitas dan Kagama Luar Negeri PP Kagama. Mbak Destina Kawanti. Silahkan Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi buat teman-teman semua yang udah join di acara ini. Ini adalah kegembiraan buat saya karena saya ini sekaligus reuni karena Mas Adi tadi sebagai ketua panitia adalah teman saya kuliah di biologi dan Mbak Rayani pun juga teman saya kuliah juga di biologi. Jadi, ini ceritanya reuni Fakultas Biologi di acara webinar travel photography. Nah, di sini saya mewakili dari PP Kagama khususnya di Departemen Fasilitasi Komunitas dan Kagama Luar Negeri sangat senang sekali dengan kegiatan-kegiatan seperti ini karena ini menjadi satu magnet tersendiri untuk Kagama dimanapun untuk berbuat atau memberikan manfaat juga buat lingkungan kita dan juga sebagai pemersatu. Jadi, itu kekuatan untuk kita bisa apa ya, semakin memperaratlah baik secara minat maupun bisa bermanfaatnya hal-hal yang lain. Mbak Rayani pun ini juga punya pengalaman yang banyak sama saya baik dalam suka dan duka teman jualan Fanta dulu waktu masih kuliah Pokoknya dia idola saya saya tertarik fotografi sampai saya putus asa juga fotografi gara-gara Rayani karena saya belajar motret kok nggak bisa sama seperti dia makanya saya putus asa kamera sudah saya jual. Mungkin itu saja ya saya bergembira sekali ada acara seperti ini kemudian harapan saya acara ini bisa berseri dengan tema dan manfaat yang lain yang mungkin bisa langsung dimanfaatkan khususnya jadi satu kesempatan atau potensi untuk bisa jadi sumber rejeki maupun jadi sumber inspirasi. Begitu dari saya selamat mengikuti webinar dan semoga bermanfaat. Rayani, kangen bersama kamu semoga segera ketemu ya. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih saya kembalikan kepada pembawa acara Maturnuun. Maturnuun, Mbak Destina atas sambutannya. Kemudian berikutnya kita akan masuki acaranya dari acara intinya dari Mbak Rayani Muharamah. dia memang fotografer dari dulu, maksudnya dari awal kuliah dia sudah masuk ke gelanggang, kemudian ke unit fotografi. saya pun dilantik oleh Mbak Rayani dulu di fotografi. Nanti setelahnya dia akan diputarkan profilnya beliau-nya, gitu, dan ngobrol-ngobrolnya nanti mungkin kita akan tahu bahwa travel fotografi itu apakah harus travel dulu atau motret dulu ya, gitu kan. belajar motret atau nabung buat travel-nya ya. Tapi kalau di Mbak Rayani sekarang sih kayaknya dulan tapi dibayar. Nah itu mungkin agak bedanya di situ nanti. Bagaimana caranya dulan tapi dibayar, nah itu nanti kita lihat di pemaparannya Mbak Ayani. Monggo Mbak Ayani, silahkan langsung saja. Rayani Muharamah adalah seorang dari sedikit wanita di Indonesia yang konsisten mengembangkan kemampuan dan karya di bidang fotografi. Wanita berdarah Minang yang lahir dan besar di Kota Medan lalu melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Dan sejak tahun 2000 Rayani hijrah ke Bogor setelah menyelesaikan kuliahnya di biologi lingkungan. 25 tahun berkreasi dalam dunia fotografi serta ribuan foto yang telah dihasilkan menunjukkan dedikasi yang luar biasa pada bidang ini. Kunjungannya pada berbagai daerah untuk mendapatkan event, momen, dan objek foto telah memperkaya pengetahuan ribuan pasang mata akan lingkungan dan wajah alam Indonesia. Sebagai profesional fotografer, Rayani menjadi penyedia stok foto bagi berbagai perusahaan. Sebagian karya Rayani bisa dilihat di website www.rayani.com Berkibarlah Bendera negeriku Berkibarlah Engkau di dadaku Tunjukkanlah kepada dunia Semangatmu Yang panas Membarat Nah itu tadi profilnya dari Mbak Ani. Sekarang pemaparan dari Mbak Rayani sendiri. Silahkan Mbak Rayani. Oke, terima kasih Kasan untuk waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga untuk kagama fotografi dan semua teman-teman yang hadir di sini. Alhamdulillah sehat semua ya. Semoga nanti materi-materi ataupun cerita perjalanan saya ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua. Udah serapan semua ya. Oh ya, terima kasih juga untuk DST juga teman-teman semua. Jadi benar ini adalah acara jadi acara ketemuan secara online juga buat teman-teman. Dulu Kasan ini juga adik angkatan saya di unit fotografi UGM. Ya, kalau nggak salah ingat itu dulu saya OSPEC deh. Angkatan berapa ya Kasan dulu ya? Angkatan 5. Oh, angkatan 5 ya. Saya dulu angkatan 3 gitu ya. Yang paling teringat itu adalah Kasan dulu di OSPEC itu dia bawa kamera itu kameranya itu batu-bata terus batu-batanya pecah. Jadi batu-batanya itu ibaratnya itu diibarakan kamera yaitu kita tertip menjaga menjaga kamera dulu. Itu aja masih saya ingat sampai sekarang. Oke, kita santai aja ya teman-teman nanti kalau misalnya di tengah-tengah pemberian sharing saya ini ada yang ingin bertanya silahkan chat aja nanti mungkin Kasan akan membacakan. Saya nggak banyak memberikan apa ya tentang teknik-teknik yang lebih dalam tentang fotografi karena saya mungkin teman-teman dari berbagai minat dan disiplin ilmu juga ya jadi sama-sama sharing aja perjalanan saya yang saya alami suka-dukanya ataupun kendala-kendalanya dan apa aja sih yang saya alami saya jalani selama memotret saya akan share ya apakah materinya sudah masuk belum 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 ya ini sudah masuk sudah masuk belum belum ya iya materinya dibuka dulu terus nanti baru di-share sudah sudah dibuka ini muncul sudah ya oke saya ini saya langsung ke sini aja ya gini jadi travel fotografi itu sebenarnya apa sih gitu ya mungkin teman-teman sering melakukan perjalanan sering melakukan liburan ataupun aktivitas-aktivitas yang di luar pekerjaan sehari-hari misalnya ya liburan kemudian itu apakah itu termasuk travel fotografi ya boleh aja gitu kan jadi travel fotografi itu sebenarnya apapun dalam hal kita memotret alam kemudian memotret budaya kemudian flora fauna di suatu daerah yang kita kunjungin itu masuk di dalam travel fotografi misalnya teman-teman motret alam kemudian ya masuk di situ gunung pantai sungai laut itu termasuk di dalam travel fotografi kemudian budaya upacara adat tradisi gitu kan keagamaan itu juga termasuk travel fotografi jadi itu luas sekali ya luas sekali jadi kalau misalnya mau dijalanin semua mungkin ya saya pun sudah fokus di travel fotografi ini sekitar sejak tahun 2000 sekitar 2007 itu saya fokus full time sebagai travel fotografi jadi dulunya sih belajar fotografi tahun 95 ya 95 ya kalau di total sekitar 25 tahun lah belajar apakah saya sekarang tidak belajar tetap sampai sekarang juga saya masih belajar tentang fotografi nah jadi sejak tahun 2007 ini saya fokus di travel fotografi sebelumnya apa saya motret apa semuanya sih saya foto ya jadi dalam arti saya belajar itu semua saya foto apakah motret wedding juga ya dulu saya juga motret wedding pre-wedding gitu ya kemudian berbagai macam teknik fotografi saya pelajarin dan ternyata di dalam travel fotografi ini mencakup semuanya gitu ya apakah di travel fotografi juga motret wedding ya jadi ada pernikahan-pernikahan ada daerah itu juga saya fotoin kemudian kegiatan-kegiatan budaya juga saya fotoin gitu ya jadi semua di dalam teknik fotografi itu diterapkan jadi di travel fotografi ini semua ilmu fotografi menurut saya ini dipakai semuanya seperti itu oke mungkin kita lanjutkan aja ya ini termasuk ke dalam semuanya termasuk makan-makannya juga nah ini kalau misalnya bicara dengan travel fotografi balik lagi pada tujuannya jadi kalau tujuannya untuk travel fotografi itu foto-foto yang kita pakai itu untuk keperluan company profile kemudian annual report perusahaan kemudian apakah itu untuk majalah apakah itu untuk buku apakah itu kalender jurnal penelitian ataukah portal wisata ya kemudian ada kepentingan pribadi karena ini kaitannya terhadap mungkin alat yang kita gunakan juga tips dan trik bagaimana mengambil foto dengan tujuan-tujuan yang berbeda ini menurut saya ini semuanya berbeda-beda cara pengambilannya kemudian kebutuhannya seperti apa itu akan berbeda nah ini kaitannya juga dengan alat yang kita gunakan bisa berupa kamera baik itu DSLR DSLR kenapa disini saya katakan plus lensa karena DSLR ini lensanya kan bisa diganti bisa sesuaikan dengan kebutuhan begitu juga dengan mirrorless begitu juga dengan compact kamera dan smartphone disini kenapa saya katakan smartphone bukan handphone karena memang untuk pengambilan foto dengan smartphone kalau dengan sekedar handphone kadang-kadang tidak ada kameranya tidak ada kameranya atau kameranya tidak mumpuni untuk pengambilan sebuah foto nah apakah tidak dengan alat-alat ini semua kita bisa melakukan pemotretan travel fotografi jadi tergantung alat yang teman-teman miliki nah kenapa disini saya tekankan balik lagi kepada kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sebutkan bahwa keberadaan kamera ini sangat menentukan juga hasil yang kita peroleh kemudian kalau misalnya ada pertanyaan apakah dengan kamera smartphone itu tidak bisa untuk majalah apakah tidak bisa untuk buku bisa ada beberapa foto saya juga yang dipakai untuk majalah ataupun buku itu menggunakan smartphone cuman ada kriteria tertentu smartphone yang kapasitasnya seperti apa yang bisa kita gunakan untuk bahan-bahan publikasi tadi tapi kalau misalnya untuk blog misalnya untuk blog pribadi kemudian atau mungkin sekedar upload di sosial media misalnya di instagram di facebook atau apa itu segala macam ya boleh-boleh aja gitu dengan apa ya dengan komposisi dengan di edit seperti apa menggunakan apa 360 kemudian seperti apa itu bebas tapi untuk keperluan-keperluan tujuan spesifik tadi itu pengeditan ataupun rekayasa itu diminimalkan gitu ya Mbak Yanni sebentar ini ada permintaan apa untuk slideshow di perbesar mungkin di fullscreen atau mungkin yang dari handphone pada kekecilan terima kasih oke ini alat pendukungnya tripod ini yang biasa saya bawa kalau di dalam perjalanan tripod mungkin teman-teman udah tau belum ya tripod kebetulan disini ada tripod bisa gak saya ini mungkin ini tripod ini tripod yang biasa saya bawa kemudian monopod monopod itu berarti kalau tri itu tiga monopod satu-satu kakinya jadi ini kadang ini saya bawa seperti ini ini alat yang biasa saya sering bawa kelihatan ya nah seperti ini kemudian gorilla pod jadi sama-sama pod itu sebenarnya dari kaki jadi kalau saya belajar biologi itu dulu ya pod itu poda itu adalah kaki jadi pod itu artinya kaki kemudian ini gorilla pod gorilla pod itu kenapa dikatakan gorilla karena dia bisa bisa mencengkram gitu ya ini bisa bisa ditukuk-tukuk bisa kita tempelkan di benda ataupun dimanapun lebih fleksibel kadang-kadang saya lebih sering membawa gorilla pod daripada tripod maupun monopod jadi tergantung pada saya mau perginya mau kemana gitu kemudian ada seperti ini namanya cover release ya nanti saya akan tunjukkan saat kapan ini digunakan kemudian ada filter juga kemudian ada flash kemudian ya atas kamera yang nyaman tentunya ya yang tidak membuat kita repot di dalam traveling karena traveling ini kan berjalan ya jadi kita benar-benar harus se-compact se-minimal mungkin gitu dengan barang bawaan yang kita gunakan jadi apabila kita tidak memerlukan lensa panjang misalnya kita tidak perlu motret burung di hutan gitu ya itu biasanya saya tidak menggunakan lensa tele gitu jadi meminimalkan gitu tapi kalau misalnya kita harus memotret ke hutan kita wajib menggunakan lensa tele gitu seperti itu nah ini saya sedikit simple aja jadi daripada kita banyak bicara ibaratnya no action talk only gitu kan jadi ini saya sedikit menunjukkan gimana sih membuat foto perjalanan itu menarik ini kebetulan saya sempat memotret dan memvideokan karena saya berjalan sendiri gitu ya waktu ini saya jalan ke Jaipur saya traveling sendiri saya memotret objek wisata mungkin teman-teman dari video ini bisa melihat bagaimana sih saya mengambil angle dalam travel memotret travel fotografi itu gitu ya kita lihat videonya dulu ya mudah-mudahan kelihatan ya selamat menikmati 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 sih motret apa ya suatu lokasi misalnya objek wisata ataupun tempat-tempat menarik itu dengan menarik gitu ya ibaratnya menjadi lebih menarik dan informatif gitu kan nah kira-kira cara yang seperti itu mohon maaf tadi videonya agak-agak agak-agak kepotong di bawah karena pada saat itu saya tidak membawa itu tadi untuk dudukan handphone jadi saya letakkan aja di tembok gitu di tembok dan posisinya maksimal hanya seperti itu itu hanya sekedar untuk mengetahui kira-kira apa jadi kalau misalnya saya jalan sendiri kadang-kadang saya punya waktu banyak sehingga saya sempat untuk memvideokan kegiatan-kegiatan seperti itu nah disitu saya cuman menunjukkan bahwa di dalam kita memotret objek tersebut kita hanya bermain angle kemudian misalnya nih saya katakan eye level itu adalah pada saat kita posisi kita berdiri jadi sama dengan objeknya kemudian supaya lebih menarik lagi jadi nggak jangan hanya puas di satu posisi kita harus eksplor lihat jeli matanya sekanan kiri jelalatan mencari objek-objek yang menarik nah supaya gajah ini terlihat besar karena emang gajahnya besar sekali ya bagaimana kita menunjukkan bahwa orang yang tidak kesana itu menunjukkan bahwa ini gajahnya besar sekali loh kalau kita mengambil posisi hanya eye level kebesarnya gajah itu tidak didapat informasinya bagi orang yang menikmati ataupun melihat foto kita jadi untuk menunjukkan gajah itu besar kita harus bermain dengan angle gitu ya jadi usahakan dengan jongkok gitu ya dengan berjongkok kita mengambil apa low angle nah ini keunggulan kamera-kamera sekarang itu biasanya LCD-nya itu sudah bisa ditekuk ya jadi nggak kayak musim zaman saya dulu motret itu LCD-nya itu nggak bisa ditekuk jadi untuk motret low angle itu harus tiduran di bawah gitu kan harus tiarap harus harus seperti apalah jadi action-nya itu udah heboh sendiri daripada hasil fotonya kadang-kadang tapi kemudahan kamera-kamera sekarang itu adalah LCD-nya itu bisa kita tepuk ya bisa kita puter bahkan ada yang 180 derajat dibolak-balik seperti itu sehingga kita untuk mengambil low angle itu lebih mudah gitu jadi ini contoh foto yang high angle jadi kita bisa melihat oh ya gajahnya besar seperti itu dan kemudian jangan-jangan berhenti sampai disitu kita bisa juga mengambil posisi high angle jadi kita cari nih tempat nggak ada tempat ini kita harus mata tuh nyari di mana tempat saya bisa manjat nah ini adalah yang high angle ini adalah tempat memanjat penumpang jadi untuk penumpang untuk naik ke atas gajah ini disitulah saya berada dan memotret kemudian juga dicari ini topi topi apa ya yang jokinya ya jokinya ini adalah yang lebih menarik itu yang perlu kita teliti di dalam membuat foto traveling oke dari situ mungkin teman-teman paham ya nah kemudian saya lanjutkan lagi untuk memilih momen iya kasan ini banyak pertanyaan sudah oh ya sekarang atau oke saya selesaikan ini ya dulu ya satu video lagi ya oh ya oke oke nah ini di dalam mengambil momen jadi foto menarik itu adalah di saat kita juga tepat mengambil momen memilih momen seperti apa ini masih di lokasi yang sama di Amberfort di kota Jaipur jadi ini adalah foto saya kasihkan videonya lagi ya selamat menikmati nah oke ini di dalam mengambil momen lagi gitu ya jadi setelah tadi angle kemudian kita juga mengambil menunggu momen jadi bagaimana juga saya menunjukkan bahwa di Amberfort ini ada safari gajah gitu ya safari gajah pertama kemudian saya amatin dulu ini gajah arahnya kemana kemudian diperhatikan juga sinar-sinar dari objek yang akan kita foto gajah ini dan foreground bentengnya gitu ya benteng Amber ini ya Amberfort kemudian kita perhatikan juga arah kondisi langitnya jadi yang membuat menjadi foto satu kesatuan yang informatif dan menarik seperti itu jadi di dalam momen tadi kalau misalnya saya ambil seperti ini nih foto yang di kanan ya foto yang di kanan ini dia arahnya adalah ke kanan kemudian gajahnya itu ke kanan dan penumpangnya menghadap belakang itu menjadi foto ini tidak menarik gitu dan bentengnya tidak terlihat nah jadi saya tidak merekomendasikan foto pengambilan foto seperti ini kemudian kita tunggu momen oh ternyata dua arah dia ada menuju ke atas dan ada yang turun oke berarti saya harus ambil kondisi dia menuju ke bawah nah seperti foto ini saya ambil foto ke bawah tapi kemudian ini adalah overlap dengan yang naik menurut saya itu kurang menarik karena dia tidak menonjolkan tidak fokus pada objek yang gajah ini sendiri gitu karena ada overlap dan bagian overlapnya itu tidak enak nah itu dihindari kemudian saya ambil lagi supaya foto itu terlihat sesuai dengan maksud saya dengan tujuan yang saya memberikan informasi yang lebih penting sehingga muncullah foto yang seperti ini ya jadi ini kelihatan deretan gajahnya menuju ke bawah dan kemudian terlihat juga bentengnya nah jadi kalau untuk foto-foto wisata misalnya kita menunjukkan objek wisata di suatu daerah foto seperti ini itu yang diharapkan di dalam travel fotografi jadi orang yang melihat juga paham tidak bertanya-tanya ini dimana kemudian bentengnya seperti apa jadi dalam satu foto itu kita bisa memberikan informasi yang yang lengkap selengkap-lengkapnya yang bisa kita ambil seperti itu oke kasan kira-kira ada pertanyaan ini saya pilah pertanyaannya kalau yang sudah dijawab di apa kebetulan sudah dijelaskan di sama Mbak Yani tidak akan saya ulang kayak gitu tapi ada yang berhubungan salah satunya bedanya low angle dan frog eye apa dari Mbak Francisca itu terus mau dijawab dulu atau harus dikumpulkan oke kemudian apa bisa sekaligus kemudian rekomendasi smartphone yang hasilnya biar bagus itu apa dari Mbak Ratna Ratna Sari terus sebelum itu apakah sebelum datang ke lokasi ke destinasi itu perlu cari referensi dan ini ada pertanyaan lebih berapa duit dan berapa lama yang dibutuhkan waktunya di setiap destinasi nah itu nanti berhubungan juga saya kumpulkan aja ini apakah perjalanannya Mbak Yani ini selalu komersial atau hunting cari foto kemudian baru dijual seperti itu oke oke itu dulu oke untuk pertanyaan yang pertama pertama bedanya low angle dan frog eye bedanya low angle sama frog ibaratnya itu sebenarnya sih sebenarnya hampir sama ya low angle itu ibaratnya kita di bawah gitu kan kalau frog itu kan kesalah itu kayak kodok yang di bawah yang melihat ke atas ada juga yang macam-macam sih istilahnya tapi ibaratnya itu hanya sekedar istilah tapi secara umum kita menggunakan istilah low angle seperti itu jadi itu sama-sama dari angle lebih bawah gitu ya angle-angle di bawah seberapa bawahnya ya yang penting lebih tinggi posisi kita lebih rendah dibanding dengan objek ataupun subjek yang kita foto gitu ya itu aja sih jadi itu hanya berbeda istilah sama dengan kalau high angle dengan bird view gitu kan jadi itu hanya istilah-istilah yang digunakan di dalam mungkin dalam fotografi gitu jadi bird view itu ya sama dengan high angle high angle ini juga macam-macam sekarang kan udah ada drone itu juga termasuk dalam high angle gitu seperti itu kasan ya oke tentang smartphone ya tadi ya untuk smartphone ini balik lagi jadi kalau misalnya ya ada sekarang smartphone itu yang tergantung megapikselnya gitu ya megapiksel smartphone itu pun ada yang sampai 24 megapiksel ya kalau nggak salah tapi setahu saya jadi di dalam kamera maupun di handphone itu ada ibaratnya apa ya apa ya kok jadi lupa saya sensor atau apa ya sensornya itu jadi dia lebih ukurannya itu lebih besar di kamera kamera DSLR ataupun mirrorless dibanding dengan smartphone jadi walaupun di smartphone misalnya 24 megapiksel itu berbeda dengan di kamera DSLR ataupun mirrorless yang sama-sama 24 megapiksel gitu kan tapi balik lagi sepengalaman saya menggunakan kamera handphone dalam kondisi cuaca yang baik yang prima gitu ya itu nggak masalah gitu karena ada juga beberapa handphone waktu itu saya pakai masih pakai iPhone 6 ya itu itu ya ibaratnya dipakai juga oleh klien gitu kan tapi pada saat itu memang memotretnya dalam kondisi cuaca prima gitu ya jadi cuaca cerah kemudian apa di pagi hari itu kalau nggak salah itu foto buyat kalau nggak salah foto buyat di Sulawesi Utara itu saya foto dengan kamera handphone itu tetap dipakai oleh klien gitu ya jadi balik lagi tergantung yang mungkin lebih baik yang high-end kali ya yang kondisi megapikselnya lebih besar seperti itu jadi kriterianya itu aja sih gitu kan jadi tapi kalau untuk kebutuhan sosial media atau segala macam yang tidak membutuhkan untuk cetak besar gitu ya jadi kadang-kadang ini kan foto kita itu diperlukan tidak hanya untuk sosial media tapi untuk buku kemudian untuk kalender kemudian untuk company profile gitu kan jadi sebaiknya kita menggunakan kamera yang kualitas fotonya itu bisa jauh lebih bagus gitu tapi handphone sekarang juga canggih-canggih juga udah bagus-bagus banget jadi balik lagi pada jangan terpaku kita pada alat yang kita apa yang kita idamkan tapi kita maksimalkan apa yang kita punya seperti itu terima kasih Mbak oke kemudian tentang perjalanan ya iya itu apakah biaya sendiri atau ada sponsor atau foto komers atau selalu mengerjakan foto komersial atau jalan-jalan dan kemudian motret baru kemudian fotonya dijual oke ini kaitan dengan materi akan kita yang saya akan saya sampaikan sedikit bahwa penting banget dalam travel photography itu adalah kita menentukan lokasinya dulu ya kita mau kemana ini gitu ya misalnya kita mau nanti saya akan ajak jalan-jalan teman-teman ke rombok ya oke di sini kita tentukan dulu lokasinya kemudian budgetnya kemudian waktu yang tepat kemudian posisi atau sport mana yang akan kita foto nah lokasi ini tentu kita tentukan misalnya misalnya kita mau kemana nih kesan misalnya kita mau ke Jogja deh ya misalnya kita mau ke Jogja nih ya kita harus hitung tuh budgetnya apabila mungkin kita mau naik kereta mau mobil sendiri mau naik pesawat itu harus kita hitung kemudian berapa lama kita ada di sana itu kita harus hitung misalnya 5 hari kita harus susun itinerary buat diri kita sendiri gitu ya kita mau foto apa aja kemudian ada apa aja sih di Jogja itu kita bisa browsing ya oh Jakarta itu ada Taman Sari ada Prambanan kemudian ada macam-macam lah disitu ada makanannya apa aja itu kita browsing dan itu sebaiknya udah kita list pagi itu kita mau kemana kemudian siang itu kita mau kemana malam itu kita mau kemana gitu ya nah ini berkaitan dengan waktu yang tepat itu tadi misalnya kita mau ke Parangkritis itu Parangkritis Pantai Sunset atau Sunrise itu kita harus tentukan kita harus tahu kita cari informasinya jadi jangan sampai salah datang Parangkritis itu Pantai Sunset ya sama dengan Kuta Pantai Sunset jadi kita sebaiknya tidak datang sebaiknya tapi kalau mau datang pagi sih nggak masalah nggak ada yang larang juga gitu kan jadi tapi di dalam untuk kita memotret foto biar maksimal dan waktu yang kita dapatkan itu optimal gitu kita harus menentukan itu dulu jadi datanglah ke Parangkritis ataupun ke Parangkisumo itu pada sore hari gitu dan waktunya juga jangan mepet misalnya Sunset itu jam setengah 6 kita baru sampai lokasi jam ya jam 5 lewat itu gerabak gerubuk ya jadi kita kurang tenang dan kita tidak tahu lokasi mana mungkin ini misalnya kita yang baru pertama kali ke Jogja jadi kita nggak tahu memotret dari mana nih yang bagus dari mana jadi panik sendiri gitu kan jadi kita harus menentukan prepare banget gitu nah ini berkaitan tadi dengan posisi atau sport jadi di posisi mana kita akan memotret karena Sunset itu kan hanya beberapa detik gitu ya ataupun waktunya itu hanya beberapa menit setelah Sunset itu atau seperti apa jadi itu sangat cepat ini yang harus sangat kita tentukan oke untuk budget tadi jadi kalau misalnya saya sedikit bercerita jadi kalau dulu saya tuh berawal itu dulu dari hobi motret ya kan hobi motret jadi hobi motret akhirnya menjadi profesi itu karena keterkaitan saya terhadap menjaga anak-anak jadi saya anggap dengan saya menjadi fotografer mempunyai waktu yang lebih fleksibel untuk mengurus keluarga seperti itu ya nah kemudian apakah saya berawal dari daerah sendiri dulu karena saya tinggal di Bogor saya keliling-keliling aja dulu daerah Bogor ya jadi sambil ngantar anak sekolah saya bawa kamera jam 7 saya ngantar anak sekolah pulang itu nggak langsung pulang tapi saya motret dulu keliling-keliling nah baru kemudian fotonya terkumpul nah kemudian foto tersebut saya publikasikan di sosial media kemudian saya buat website nah akhirnya dari foto-foto dari galeri Bogor dulu saya punya galeribogor.net tapi kebetulan sayang sekali itu website karena saya telat bayar hosting ya itu website hilang tapi domainnya masih ada jadi kalau teman-teman buat galeribogor.net itu adalah sebenarnya foto-foto tentang Bogor nah itu tapi sekarang sudah hilang tapi rencana saya akan saya perbaiki kembali nah dari situ kemudian saya berkembang jadi itu ibaratnya budgetnya itu hanya dari uang dari uang belajar kali ya jadi saya buat website sendiri kemudian saya edit saya apa segala macam waktu itu belum jaman Facebook belum jaman apa ya belum jaman multiply tapi saya buat website itu untuk mengumpulkan foto-foto saya ya jadi karena tidak ada budget saya mendesain sendiri website saya mau edit sendiri foto saya menulis sendiri itu saya masukkan di situ nah dari situ banyak ternyata yang melirik website saya itu banyak yang melirik akhirnya banyak tawaran yang datang jadi tawaran datang dari Pemda dari TV, stasiun TV kemudian dari majalah itu mencoba menghubungi saya untuk mbak bisa nggak liput daerah saya bisa nggak liput daerah kami bisa nggak foto daerah saya seperti itu jadi tawaran itu kemudian datang pada saya untuk melakukan hal yang sama seperti saya membuat di Galeri Bogor itu tadi seperti itu jadi itu awalnya dari situ nah karena kemudian banyak tawaran dari majalah dan akhirnya saya juga ikut menulis perjalanan itu berasakan foto-foto jadi kemudian saya menulis akhirnya menulis juga di in-flight magazine kemudian di buku-buku wisata di portal wisata itu penawaran itu hadir begitu saja pada saya jadi kalau misalnya teman-teman mulai dari mana ya saya katakan mulailah dari daerah sendiri dulu yang mungkin budgetnya itu tidak besar gitu ya mulai dari daerah sendiri baru kemudian saya pun tidak bisa menduga berarti nggak menyangka juga akhirnya oh saya akhirnya bisa juga keliling Indonesia gitu ya bukan artinya saya oh saya kelebihan uang jalan-jalan sana sini enggak jadi itu bercampur dari pekerjaan kemudian kesempatan untuk meliput daerah-daerah kemudian undangan dari daerah-daerah kemudian ada tugas dari majalah juga untuk liputan seperti itu Kasem oke terima kasih Mbak terus mau presentasi dulu atau mungkin ada yang bisa dijawab nanti di presentasi oke sambil jalan ya sambil jalan ya itu ini tentang nah ada yang berhubungan itu jadi ada pertanyaan tentang apakah lebih baik travel sendiri atau berkelompok dengan alasan keamanan mungkin ya terus ketika traveling pakai udara itu tripod tripod bagaimana tripod monopod dan yang logam-logam itu apakah masuk bagasi atau di kabin ada pertanyaan semacam itu kalau kalau yang lainnya nah itu tantangan sebagai travel fotografer seperti itu ya itu dulu Mbak oke 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 yang berhubungan dengan itu ini ada kaitannya juga dengan video yang akan saya tampilkan ini adalah sebuah tantangan apabila kita memotret tidak memotret sendiri gitu ya ini pada ini adalah acara festival arfak ya pada saat itu tidak banyak fotografer yang memotret mungkin hanya satu atau tiga orang sehingga saya bisa memvideokan dan mengambil beberapa angle ya kita coba ya lihat terima kasih menurut Ya dan kebetulan juga pada saat itu cuaca juga ya seperti itu agak mendung gitu ya Sehingga saya berpikir bagaimana cara mengambil momen mereka seperti ini. Karena di dalam travel photography saya selalu meminimalkan kondisi rekayasa. Jadi saya lebih banyak benar-benar hunting momennya seperti itu. Pada saat itu saya berpikir bagaimana mengambil foto ini supaya menarik dan kebetulan tidak banyak fotografer. Jadi saya bisa mengambil dari arah depan. Kemudian saya berpikir lagi bagaimana foto ini supaya lebih menarik. Tempat tinggi tidak ada. Dan saya kebulan ketemu pick up. Ini pick up yang bersander di pinggir jalan. Kemudian saya berpikir, oh ya oke saya naik ke atas pick up ini. Sehingga bisa menghasilkan angle dari atas. Jadi di dalam setiap perjalanan memotret saya hanya memikirkan tiga angle itu saja. I level, low angle, kemudian high angle apabila kondisi memungkinkan. Seperti itu. Jadi kalau di dalam perjalanan itu, kadang-kadang saya berjalan sendiri. Kadang-kadang dalam satu tim. Kadang-kadang bersama teman-teman. Nah jadi kondisi misalnya kita jalan sendiri. Seperti tadi yang saya di Jaipur jalan sendiri. Saya bisa suka-suka jam berapa, pulang jam berapa itu bisa terserah saya. Dan memotret itu tidak ada yang kita tidak mengganggu fotografer yang lain juga. Tapi dalam kondisi misalnya ada momen di situ yang banyak fotografer. Jadi ibaratnya kita harus memikirkan posisi kita, kondisi kita di lapangan seperti apa. Jangan sampai kehadiran kita mengganggu fotografer yang lain gitu kan. Apabila kita mau ngambil foto, kita harus melihat juga. Jangan lama-lama berada di tengah. Begitu diambil foto, kita mundur. Ambil foto, kita mundur. Seperti itu. Jadi balik lagi. Tergantung teman-teman gitu ya. Nyamannya itu pergi sendiri atau bersama teman atau beramai-ramai. Jadi itu balik lagi ke diri kita sendiri gitu kan. Kalau saya semuanya sih oke. Jalan sendiri oke. Kemudian bersama tim oke. Kemudian beramai-ramai juga oke. Jadi senangnya itu beda-beda gitu ya. Senangnya itu beda-beda gitu aja. Kemudian next apa San? Tentang peralatan tripod dan sebagainya itu apakah masuk bagasi atau kabin? Oh ya. Masalah tripod, pengalaman saya kalau tripodnya itu, tapi berbeda-beda sih ya. Kalau tripodnya agak lumayan kecil, jadi tripod itu intinya adalah harus ada sarungnya gitu ya. Harus ada tasnya, jadi tidak terbuka begitu aja. Jadi kalau misalnya tidak masuk, kalau ukurannya kecil, kadang-kadang itu bisa masuk kabin. Tapi kalau enggak, kadang-kadang harus bagasi gitu, seperti itu. Karena itu saya pernah alamin dua-dua itu. Ada yang bisa masuk, saya backpack misalnya gitu kan, tripod yang kecil itu, asalkan disarungin, itu bisa masuk. Tapi ada juga yang enggak boleh gitu, harus di luar seperti itu. Karena itu saya lebih sering membawa Gorilla Port. Apabila di situ saya tidak lagi memotret kondisi yang slow speed gitu ya. Slow speed banget gitu ya. Jadi cuman mungkin motret malam standar seperti biasa, itu saya bisa menggunakan Gorilla Port. Karena Gorilla Port ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi dia, kita masukin tas kamera aja itu enggak masalah seperti itu. Jadi balik lagi, tergantung pada kebutuhan kita. Kalau kita berpikir kita enggak perlu monopod, ya enggak usah bawa. Kalau kita enggak perlu tripod banget gitu ya, kita hanya mengejar momen budaya misalnya gitu kan, ya enggak usah bawa tripod, seperti itu. Jadi itu benar-benar harus kita pikirkan kita mau memotret apa. Nah, seperti itu Sam. Oke, terima kasih. Karena cukup rempong ya, ibaratnya rempong dalam arti gini. Jangan sampai kita di lokasi udah kelelahan dengan barang bawaan kita sendiri. Karena memotret level ini bisa jadi dari sunrise sampai sunset. Itu bayangin dari sunrise sampai sunset, kemudian itu 5 hari atau lebih. Itu memakan stamina banget, banget, banget gitu ya. Jadi jangan sampai gara-gara kita capek, kita tidak memotret karena lelah. Itu yang sering harus kita jaga gitu. Kemudian ini saya sedikit menyampaikan ada momen-momen di mana kita akhirnya harus menggunakan mode panorama gitu. Apabila kondisinya tidak memungkinkan untuk kita ambil semua. Saya ambil contoh ini, ini kebetulan contohnya yang di Iran gitu ya. Jadi ini adalah istana di Persepolis di Iran gitu ya. Saya mau menunjukkan, ini adalah istananya Darius, ini adalah istananya Cerses. Cersesnya adalah anak Darius gitu kan ya. Di kerajaan Archimedes tahun 550 sebelum Masehi. Nah, di sini kan nggak boleh pakai drone gitu kan. Tapi bagaimana saya bisa menunjukkan, oh istana Darius di sini, istana Cerses di kanan gitu kan. Akhirnya saya berpikir saya harus menggunakan mode panorama. Nah, seperti ini. Jadi ibaratnya mungkin orang yang saya sampaikan fotonya gitu, itu cukup informatif gitu. Jadi penonton atau penikmat foto bisa paham, oh istana Darius di sini, istana Cersesnya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan kapan mode panorama itu digunakan, ya pada saat inilah. Jadi kita penonton paham. Seperti itu, Kak Sen. Oke, ini ada hubungannya, ada pertanyaan yang ada hubungannya ini Mbak. Iya. Jadi kalau ini tadi nggak boleh pakai drone kan. Nah ini, apakah untuk pengambilan foto budaya dan masyarakat pernah ada penolakan atau larangan pengambilan foto, mungkin acara sakral. Dan bagaimana menyiasatinya? Kalau misalnya story itu harus ada kayak gitu. Oh begitu ya. Oke, ada ya. Beberapa kali itu saya bukan penolakan, tapi ada kondisi-kondisi yang mungkin tidak bisa saya lakukan pada saat itu gitu ya. Misalnya pada saat kemakam, sebuah makan di Aceh gitu ya. Pada saat itu saya menggunakan celana panjang gitu ya. Celana panjang itu tidak boleh masuk. Katanya harus memakai sarung. Pada saat itu saya tidak dapat sarung gitu kan ya. Oke, saya cari deh. Jadi sampai sarung bapak-bapak saya pinjem gitu kan. Untuk memotret ke dalam makam itu. Jadi selama kondisi itu bisa saya usahakan, itu kan saya usahakan. Nah kemudian saya ke makam raja-raja yang di itu, yang di Jogja itu apa sana kok jadi lupa. Yang di Mugiri. Ya bukan Mugiri yang di, pokoknya makam raja deh saya lupa. Oh yang kota gede. Nah iya yang di kota gede. Nah itu saya sudah masuk ke lokasi makam. Kemudian saya mau memotret makam itu harus memakai kemben. Ya harus memakai kemben. Yang pada saat, saya berpikir ya mungkin pada saat itu saya ya tidak bisa lakukan itu ya sudah gitu ya. Jadi sebenarnya itu hanya aturan-aturan dalam arti kalau kita bisa memenuhi, kita penuhi. Kalau tidak sebenarnya nggak ada paksaan untuk kita mengambil foto itu. Karena juga tidak ada keharusan. Ya kita bisa memotret lingkungan di luarnya seperti apa. Seperti itu. Dan kalau misalnya penolakan, ya kita memenuhi aja. Kalau misalnya ini tidak boleh, ya jangan di foto. Udah itu aja simple. Jadi nggak usah juga ibaratnya mungkin kebanyakan yang pernah sih kadang-kadang foto ah curi-curi ah gitu. Ujung-ujungnya nggak manfaat juga itu foto gitu. Nggak buat apa-apa juga gitu. Jadi ya kita menuhi aja aturan-aturan di dalam memotret apa yang boleh dan tidak seperti itu. Seperti itu Kak Sam. Oke pertanyaan berikutnya masih berhubungan. yaitu tentang orang ya, orang yang difoto, itu apakah perlu izin untuk difoto atau tidak? Oh ya, untuk di dalam kondisi umum gitu ya, di dalam mungkin festival, di tempat umum gitu ya, itu biasanya tidak perlu izin. Tapi apabila kita misalnya meng-close up dia secara detail gitu seperti itu, ya kita boleh ya minta izin dulu apabila itu mungkin kan gitu. Dari gestur tubuhnya kan kita sebenarnya bisa lihat apakah dia setuju atau tidak untuk kita foto. Seperti itu. Jadi hanya berlaku untuk kondisi-kondisi tertentu. Tapi di dalam acara-acara umum, di tempat umum itu biasanya tidak perlu izin. Seperti itu Kak Sam. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan itu di foto ya Bu, atau di foto ya Pak, seperti itu ya, unggah-unggu lah ibaratnya ya, izin-izin dulu gitu ya, itu akan lebih baik. Atau dengan kita melakukan pendekatan seperti itu, biasanya fotonya akan lebih hidup. Daripada kita curi-curi seperti itu. Berarti lebih pada untuk foto-foto portret ya Mbak? Iya, iya, iya. Lebih pada foto-foto portret. Begitu. Terus bedanya ini, travel photography dan street photography Mbak? Oke, kalau misalnya dikatakan bedanya itu sebenarnya street itu sudah termasuk di dalam travel photography. Itu saya katakan bahwa travel photography ini luas banget gitu ya, luas sekali. Jadi dia termasuk juga food gitu kan, juga termasuk di dalam street itu memotret. Seperti ini kan sebenarnya, ini saya tunjukkan transportasi seperti ini. Ini juga termasuk street gitu ya. Kita memotret nih kendaraan, bis, kemudian orang-orang yang naik bis, itu juga termasuk street photography gitu kan. Jadi, ya street photography itu ya termasuk di dalam travel photography. Terus ini ada pertanyaan bagus yaitu QC di lokasi sebelum meninggalkan lokasi Mbak. Jadi, apakah fotonya sudah cukup atau masih ada yang kurang itu caranya bagaimana? Oke, ini kaitannya tadi dengan itinerary, dengan target. Jadi, kita sebelum berangkat itu kita harus membuat target-target yang mau kita foto. Itulah pentingnya kita membuat time schedule kita ya. Hari pertama kita mau kemana, hari kedua kita mau kemana, hari ketiga kita mau kemana. Jadi, setelah itu kita dapatkan, itu ya sudah gitu kan. Ibaratnya jangan ngoyo gitu ya, ibaratnya ya. Dalam arti kita, aduh ini nggak dapat terus resah, aduh ini nggak dapat terus resah. Ini kan kaitannya juga dengan alam ya. Dengan alam, dengan waktu, dengan kondisi-kondisi di luar kekuasaan kita gitu. Jadi, kalau misalnya kita ibaratnya gresulo ataupun mutungan gitu ibaratnya. Itu ibaratnya ya diusahakan jangan gitu. Jadi, begitu kita tidak mendapatkan momen di mana kita inginkan sekali, ya sudah gitu. Ibaratnya sama dengan prinsip belum rejeki gitu ya. Next time kita ulang lagi. Itu berlaku pada dimanapun gitu kan. Jadi, dalam arti yang saya lakukan juga nggak selalu juga saya beruntung. Saya pernah ke Pulau Penyengat, di mana? Di Kepulauan Rio, ya, itu dua kali, tiga kali saya datang selalu mendung. Ya, jadi saya motret Pulau Penyengat itu, ada masjid ya di situ, itu selalu mendung gitu ya. Saya belum mendapat yang cerah, cuaca yang cerah gitu. Tapi ya sudah gitu, next time saya ulang lagi. Seperti itu, Kasan. Oke, terima kasih. Ini ada peserta yang minta materi lanjut dulu, kayak gitu. Oke, oke. Materi dilanjut dulu. Nah, di dalam fotografi, ini juga termasuk di dalam, kita misalnya cityscape, nightscape itu sebenarnya termasuk di dalam landscape tadi ya. Di dalam landscape itu banyak, luas sekali. Cuman kadang-kadang kita membagi-bagi ini, cityscape itu perkotaan gitu kan. Atau nightscape, itu juga saya lakukan. Jadi di sini saya hanya bercerita sebenarnya, saya melakukan apa aja sih gitu kan. Jadi di situ saya, eh, dalam kondisi travel fotografi, saya juga harus memotret kondisi perkotaan. Ini salah satu contoh aja gitu. Misalnya di Jakarta, seperti apa. Nah, jadi orang-orang yang ingin tahu Jakarta itu seperti apa sih kalau malam, seperti itu ya. Bahkan kadang-kadang ada pernah saya, satu bulan itu, paling banyak tuh satu bulan itu pernah saya, satu bulan itu sekitar sembilan provinsi pernah. Itu pada saat itu ada liputan. Jadi bener-bener makan stamina dan itu tadi, schedule-nya harus pas semuanya. Seperti itu. Jadi termasuk di dalam memotret malam, sampai kehidupan malamnya juga. Jadi saya pernah juga memotret diskotik, kehidupan malam, karena itu termasuk di dalam objek-objek wisata, dalam arti hiburan ya, hiburan di dalam travel fotografi, seperti itu. Nah, ini juga di dalam, di suatu daerah kita juga memotret gitu kan, memberikan ciri-ciri agar orang lebih detail gitu ya. Ini misalnya Bapak Dayak ini di Kampung Pampang gitu ya. Saya harus memotret seperti ini juga. Kemudian memotret juga ini di dalam festival, kita juga bisa membuat portret. Jadi di lokasi kita bisa membuat portret juga. Dan ini jember festival. Seperti itu. Nah, kemudian ini jurnal ilmiah. Jadi saya juga melakukan pemotretan untuk jurnal ilmiah. Contohnya seperti ini. Ini misalnya tanaman pakis gitu ya. Ini pada saat dia melengkar seperti ini. Kemudian ujungnya seperti apa, kemudian setelah berkembang seperti apa, dan bentuknya samping seperti apa. Pernah salah satu perliliti di Lipi, ya. Jadi pernah menghubungi saya gitu kan. Mbak, saya pakai foto-foto sampean ya untuk jurnal saya. Loh, kenapa bu? Fotonya Mbak Ray itu lebih nyeni. Katanya seperti itu. Jadi jurnal saya itu menjadi lebih menarik. Katanya gitu, seperti itu. Jadi kadang-kadang, makanya itu kadang-kadang saya juga diundang oleh beberapa kampus untuk bagaimana sih membuat laporan ilmiah itu dengan foto-foto yang jauh lebih menarik. Sama dengan misalnya kita membuat blog portal wisata. Orang akan, bagaimanapun juga orang akan melihat foto dulu baru membaca. Jadi kenapa juga saya menekankan buat teman-teman yang blog, menulis, segala macam, itu coba perbaiki fotonya agar pembaca lebih tertarik untuk membaca. Jadi kekuatan foto itu penting sekali di dalam sebuah artikel, narasi, atau tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Seperti itu. Nah ini aktivitas masyarakat juga di foto. Jadi bagaimana keramaian orang di MRT, desak-desakannya, itu di foto. Kehidupan pasar seperti apa, itu juga di foto di dalam travel, fotografi. Kemudian ini suasana tujuh belasan di Jakarta, Mbak Jepina, segala macam, itu juga kita harus siap di foto. Kehidupan masyarakatnya juga di foto. Seru ya travel photographer. Nah ini saya harus membedakan ini daerah-daerah. Ciri khas daerah-daerah itu apa sih? Ini ada tradisi adu pacu hewan, itu aja macam-macam. Ini saya hanya ambil contoh. Ini ada barapan sapi, tapi di daerah Sulawesi Barat. Kemudian ada sabung ayam, kemudian ada pacu jawi, kemudian ada balap, adu banteng, adu domba. Yang di bawah ini adu domba. Ini benar-benar deril adu domba seperti ini. Kemudian ada juga karapan sapi, ada pacu itik. Jadi ciri-ciri khas dari suatu daerah itu harus juga di foto. Nah ini olahraga atau seni tradisional dari suatu daerah, itu juga kita harus paham. Ini salah satunya presen, kemudian ada pasola di Sumba, kemudian ini ada bambu gila di Ambon, kemudian ini ada pacu jalur di Riau. Jadi itu juga harus kita foto. Dan kita harus mengetahui event-event seperti ini, kapan dan mulainya jam berapa, lokasinya di mana, itu kita harus dapatkan informasinya sebelum kita eksekusi. Informasi ini bisa kita cari di Google, di browsing, ataupun ada teman-teman di lokasi, di daerah yang kita tunjuk, kita tanya. Pasolanya kapan? Tanggal berapa? Biasanya mulanya jam berapa? Apa yang nggak boleh dilakukan? Kemudian batasan kita motret seperti apa? Seperti mau motret pasola ini. Ini kalau kita dekat-dekat di lapangan, kita bisa kena lembingnya, bisa bocor kepala kita. Jadi kita harus paham, jadi bawalah lensa tele kalau memotret pasola ini. Karena kalau kita membawa-bawa wide, bagaimana ya motretnya? Kita tidak mendapatkan angle-angle seperti ini, karena kita nggak mungkin mendekat ke lokasi. Dan itu sudah pasti dilarang. Bahkan untuk lebih amannya kita pakai helm kalau untuk memotret pasola ini. Karena lembingnya ini bisa nyasar kemana-mana. Dan itu yang harus diperhatikan. Seperti itu. Kemudian kita memotret juga proses pembuatan benda budaya. Kita harus paham, apa sih ciri khas suatu daerah? Oh ya, di lokasi ini ada batik nggak? Oke, kita cari batik, pembuatan batik. Ciri khas lagi di daerah itu apa? Buat apa? Oh, buat gong. Oke, kita cari pembuat gongnya. Kemudian di suatu daerah bertenun apa gitu? Oh, buat ulos, buat tenun A, tenun B, tenun C. Itu harus kita foto juga di dalam travel, fotografi. Kemudian ini ada kegiatan keagamaan. Jadi kita juga harus belajar memahami acara-acara keagamaan. Ini acara maulut, memperingati maulut, nabi aja itu macam-macam dari seluruh Indonesia. Ini salah satunya ada seperti ini, kemarin di Lombok. Beda daerah aja, udah beda tradisinya. Ini sama-sama di Lombok, ini di desa Sesait, ini di desa Karangbaju. Kemudian ini juga memperingati maulut. Ini di Maudulompoa, istilahnya itu di desa Takalar di Sulawesi Selatan. Jadi tradisi-tradisi di daerah, kita harus paham juga. Kemudian ini salah satunya adalah Ngaben. Ngaben ini pun kita tidak selalu dapat. Tetap harus kita kontak orang di daerah, di Bali, kita minta info kapan Ngaben. Oke, daerah mana? Itu jauh-jauh hari udah kita cari informasinya. Seperti itu. Jadi kita harus aktif. Aktif mencari informasi-informasi. Apalagi kalau kita jalan sendiri. Tapi kadang-kadang ada juga sih teman-teman yang ikut saya gitu kan, nanya, mau kemana Mbak? Mau kemana? Ikut. Oh oke, ayo. Seperti itu. Nah, ini lagi contohnya. Mak Nenek ini juga biasanya di bulan Agustus. Kita harus paham. Ini tradisi-tradisi masyarakat. Bakar Batu ini juga sebuah tradisi masyarakat di Papua. Mak Nenek ini di Toraja. Kemudian kapan seren tahun di Cipta Gelar di daerah Sukabumi. Itu kita juga harus tahu. Kapan ada tradisi bau nyale. Tanggal berapa. Acaranya mulai kapan. Itu harus kita paham. Jangan sampai kita datang bau nyale ini kita datangnya sore. Karena apa? Kita menginformasikan bahwa bau nyale itu mulai misalnya jam 1 pagi hingga terbit matahari. Tapi kan kalau kita motret jam 1 pagi, jam 2 malam gitu kan gelap ya. bagaimana foto kita agar lebih menarik ya tunggu pada saat matahari terbit. Seperti itu. Nah, ini yang sering terjadi. Kesalahan yang sering terjadi yaitu adalah habis baterai. Apakah ini pernah saya lakukan? Terjadi pada saya? Pernah. Jadi habis baterai pernah. Kemudian lelah fisik pernah. kemudian terlambat di lokasi pernah. Habis memori pernah. Salah lensa juga pernah. Salah posisi juga pernah. Tapi ini semua kita jadikan catatan bahwa jangan terjadi kedua, ketiga, keempat kali. Jadi walaupun kadang-kadang ada namanya manusia ada lupa, ada segala macam. Itu kondisi-kondisi yang kadang-kadang tidak kita prediksi. Tapi yang paling penting adalah kita bisa memperkirakan kemampuan baterai kita sampai berapa lama. Misalnya kalau kamera DSLR kemampuan baterainya itu lebih lama dibandingkan dengan misalnya mirrorless. Oleh karena itu bawalah baterai yang banyak. Karena kita nggak tahu di lokasi ada listrik nggak. Jadi kita harus prepare dengan kondisi baterai. Kalau baterai kita hanya mungkin kapasitasnya mungkin kita cuma hanya bawa dua atau tiga. Kita harus bisa perhitungkan berapa banyak kita bisa memotret dengan kondisi baterai seperti ini. Kemudian lelah fisik ini. Ini yang paling penting. Memotret naik gunung mungkin Kasan yang sering naik gunung paham ya gimana lelahnya naik gunung. Nah itu juga harus dipertimbangkan. Saya pernah naik gunung ke Rinjani ke Gunung Gede itu namanya lelah fisik itu luar biasa kemauan untuk memotret itu kalau nggak didorong kalau nggak dipaksa keluarkan kamera itu godaannya luar biasa. Jadi ibaratnya saya salut juga dengan orang-orang yang memotret di gunung. Perjuangannya itu luar biasa. Ini terlambat tadi. Jangan sampai sunrise jam setengah enam kita datang jam tujuh pagi. Kemudian habis memori balik lagi kita harus perhitungkan berapa kapasitas memori kita untuk foto-foto yang kita ambil tadi. Seperti itu. Salah lensa juga bisa. Kadang-kadang saya membawa dua lensa. Satu white, satu tele untuk amannya. Seperti itu. Tapi kadang-kadang ya gitu namanya Malaysia, ah ini nggak perlu lensa tele nih. Yaudah saya bawa lensa white aja deh. Eh ternyata objeknya jauh. gitu kan. Nah itu ya sebenarnya lebih enak kalau punya lensa yang lensa sapu jagat lah ibaratnya gitu ya. Bisa white, bisa lebih tele-list seperti itu. Itu kalau misalnya untuk travel fotografi. Karena kalau kita membawa semua lensa kita, itu tadi lelah fisik itu cepat sekali kita alami ya. Dan itu tantangan terberat itu adalah lelah fisik. Lelah fisik itu capek itu capek dan mood itu susah sekali untuk diatur kalau sudah lelah fisik. Kemudian ini salah posisi. Ini saya menunjukkan salah posisi nih. Jadi apakah saya pernah salah posisi? Ya pernah dan sering. Contohnya saya salah posisi di dalam mengotor omet-ometan. Jadi kalau ada omet-ometan di Bali ya. Jadi ini acara unik sekali dan seru sebenarnya gitu kan. Jadi biasanya setelah nyepi kalau nggak salah. Ya setelah nyepi itu sehari-hari setelah nyepi itu biasanya ada acara omet-ometan. Jadi omet-ometan ini adalah acara muda-mudi gitu kan. Laki-laki dan perempuan dipertemukan dia boleh peluk dan cium itu pasangannya gitu kan. Tapi mereka tidak dekat secara emosi. Jadi ibaratnya ya seru-seruan lah seperti itu. Nah pada saat itu saya mempertimbangkan posisi saya ini terbaik deh gitu kan. Saya di bawah aja nggak ikutan fotografer yang di atas-di atas ini gitu kan. karena saya lihat udah penuh banget ini gitu kan. Saya mau berdiri di mana gitu kan. Jadi saya berpikir posisinya ada terbaik. Ini saya sudah menggunakan monopod ya. Jadi itu kamera itu kamera udah saya letakkan di di sini ya. Pakai monopod. Ini ya. Itu udah saya angkat ke atas. Itu momennya saya nggak dapat. kemudian karena apa? Saya sudah jauh ke belakang. Serba salah. Karena kalau saya maju ke depan itu air kan kesana kemari. Kondisi kamera saya hanya bermodalkan tas plastik waktu itu ya. Keresek plastik. Jadi itu yang saya katakan bahwa segala sesuatunya itu harus kita persiapkan matang sekali gitu kan. Jadi ini yang pertama. Tapi saya ingin motret lagi next time omet-ometan ini dengan posisi yang mungkin ya. Mungkin benar. Karena bisa jadi juga fotografer di atas ini berpikiran di bawah enak gitu kan. Sementara saya berpikir wah harusnya saya dari atas seperti itu. Akhirnya omet-ometan ini saya nggak dapat momen lama sekali. Seperti itu. Itu jadi posisi memotret itu penting sekali. Seperti itu Kak San. Oke. Pertanyaan? Banyak pertanyaan. Jadi yang pertama aplikasi apa yang dipakai? Yang dipakai kalau ini mungkin teman-teman yang menggunakan handphone atau yang pakai kamera-kamera high-end sekarang yang kemudian mau di-upload ke media sosial atau dibutuhkan saat itu juga misalnya kayak gitu. Nah itu aplikasi apa yang dipakai? Kalau di PC jelas memakai ada beberapa ya. Ya. Ini tanya aplikasi yang di handphone lebih pada itu. Oke. Kalau di aplikasi untuk di handphone misalnya saya menggunakan handphone misalnya dari handphone saya ingin kirim foto gitu kan. Biasanya kalau misalnya dikatakan apakah foto harus di-edit gitu kan. Ibaratnya sama kayak misalnya kita bangun tidur gitu ya. Kita bangun tidur terus kita ketemu orang nggak cuci muka gitu kan. nggak rapi-rapi gitu kan. Karena rasanya nggak enak gitu ya. Itu sama juga dengan foto gitu ya. Foto menurut saya bagaimanapun harus di-edit dalam arti edit bukan artinya edit berlebihan gitu ya. Ya warnanya kita bisa perbaiki kemudian kontrasnya bisa kita perbaiki sehingga foto itu tampil lebih segar lah gitu ya. Dalam arti seperti itu. Jadi edit itu juga diperlukan. Nah fasilitas edit kalau disana di handphone nggak banyak sih. Paling yang pakai aplikasi yang edit yang di handphone nggak ada. Tinggal dicerahin warnanya dikurangin highlightnya diturunin kontrasnya dinaikin seperti itu. Banyak ya macam-macamnya ada juga snapshot kalau nggak salah kemudian ada moldif atau apa gitu ya. Itu yang mungkin pernah saya lakukan seperti itu. Dan kalau misalnya sekarang kamera-kamera model sekarang itu kan bisa dari kamera DSLR ataupun kamera mirrorless bisa ditransfer ke handphone apabila misalnya foto itu diperlukan pada saat itu juga. Mungkin lebih mudah dibandingkan zaman dahulu ya. Jadi misalnya foto liputan acara seperti ini misalnya. Kemudian saya ingin kirimkan misalnya ke stok foto yang membutuhkan gitu. Itu bisa langsung transfer ke handphone dan kemudian dengan fasilitas internet kita bisa kirim langsung fotonya. Seperti itu Kak Sam. Oke. sebelum pertanyaan berikutnya ini para peserta presensi sudah dibagi ya. Harap pada mengisi karena itu penting untuk sertifikatnya nanti. Oke lanjut ini Mbak ini ada contoh ini foto foto asli ketika diambil dan kemudian diedit itu pertama. Terus pertanyaan berikutnya dari satu apa ya traveling satu destinasi itu berapa jumlah foto yang diambil dan berapa foto yang dihasilkan. Itu pertanyaannya Pak. Oke. Masalah foto yang belum diedit sama yang sudah diedit itu di presentasi ini tidak ada tapi di Instagram saya sepertinya ada gitu ya di Instagram saya sepertinya ada nanti bisa dilihat di sana seperti apa pada dasarnya kalau misalnya saya memotret itu biasanya saya menggunakan file jpeg dan raw ya apakah tidak juga selalu raw tapi jpeg juga untuk backup kalau misalnya saya memang kadang-kadang kadang-kadang saya suka warna jpeg gitu kan tapi dalam kondisi-kondisi tersentu kita memerlukan file raw untuk kondisi-kondisi ekstrim misalnya sangat low light sangat kontras seperti itu kita kadang-kadang membutuhkan editing yang lebih lanjut seperti itu nah kemudian apa tadi yang kedua itu berapa jumlah foto yang diambil dengan berapa jumlah yang dihasilkan di setiap destinasi oh gitu oke kadang-kadang saya tidak tidak apa ya tidak menghitung berapa banyak tapi biasanya dalam satu destinasi misalnya saya katakanlah kelompok ini satu kali datang misalnya sekitar 4 hari 5 hari itu tidak lebih dari 64 giga sekitar paling banyak itu 32 giga dengan kapasitas satu file itu sekitar 33 megabyte misalnya yang raw seperti itu nah ini kenapa kadang-kadang banyak kadang-kadang tidak jadi tergantung pada kita memotret apa gitu ya misalnya saya katakan saya memotret budaya disitu ada presian kemudian ada balap-balapan nah saya lebih cenderung kalau pada saat yang momennya cepat itu saya tidak single jadi tidak single shoot gitu tapi continue shoot nah dengan kondisi continue shoot itu sudah pasti foto yang dihasilkan banyak karena saya tidak ingin ketinggalan momen ya dimanfaatin aja kecanggihan kamera kita gitu kan kalau kita bisa memotret kontinus kenapa kita harus single gitu itu kalau saya gitu seperti itu kecuali kalau zaman dulu ya San kita motret pakai film kalau kontinus ya habis gitu ya wah ibaratnya uang anak anak pos kan gak gede jadi beli film itu cukup menyekik menyekik leher ya zaman dulu tapi kalau misalnya kondisi sekarang ya memori itu banyak bisa 126 atau segala macem kemudian fasilitas ada kontinus itu lebih baik kita menggunakan fasilitas itu untuk memotret momen-momen yang cepat seperti itu karena itu kan bisa dikatakan tidak bisa diulang gitu kalau kita satu-satu motretnya itu cenderung kita kehilangan momen seperti itu kesan oke pertanyaan masih berhubungan yaitu Mbak Yani memilih kapan memilih itu natural light atau artificial light dan sebentar oh bagaimana biar beda hasilnya maksudnya ketika satu destinasi itu kan sudah difoto sama fotografer banyak sekali ya nah berusaha bagaimana caranya biar foto kita beda oke biar foto kita beda itu ya dalam arti itu tadi seperti yang saya sampaikan di awal gitu ya kita manfaatkan yang namanya eye level kemudian ada high angle low angle kemudian ada teknik-teknik fotografi yang lain gitu ya misalnya dengan membuat framing framing itu juga macam-macam bisa dari tangan orang kemudian bisa dari kaca bisa dari air segala macam jadi itu kreativitas kita bermain kemudian kita foto-foto standar yang kita browsing tadi itu setidaknya kita ya kita punya dulu foto-foto standar itu setelah itu silahkan kita mencari spot-spot yang unik yang kreatif jadi dalam hal ini disini kita berpikir harus kreatif gitu ya jangan puas dengan satu moment satu angle yang kita punya apabila kita sudah dapat angle yang satu kenapa enggak kita mau track angle yang lain kenapa enggak kita berpikir yang lain jangan ibaratnya prinsipnya adalah jangan cepat puas gitu ibaratnya kalau misalnya sunset gitu ya ibarat sampai benar-benar gelap itu setelah sunset itu biasanya ada blue hour-nya yang lebih bagus gitu ya jadi jangan ibaratnya oh udah habis sunset-nya gitu kan pulang ah gitu kan ibaratnya tunggu gitu biasanya setelah sunset itu cuacanya malah lebih bagus gitu jadi ibaratnya jangan terburu-buru jangan cepat puas kreasikan foto-foto yang kita punya seperti itu gitu lebih banyak kita melihat foto itu foto-foto orang itu menjadi bahan pelajaran juga buat kita bisa kadang-kadang kita menimbulkan ide seperti itu kalau ini mbak pilihan apa natural light dengan artificial light oke kalau di dalam travel photography ini kadang-kadang kita kan kondisinya itu ya itu tadi kita di kondisi waktu terbatas gitu ya karena tadi kalau kita misalnya kita mengerjakan proyek yang dananya tidak terbatas itu akan lebih mudah gitu ya kita akan lebih mudah untuk mengeksekusi foto-foto yang kita inginkan namun apabila oke kamu hanya punya jatah lima hari di suatu daerah kamu harus memotret A, B, C, D, E sampai Z seperti itu ya nah apabila kita tidak memanage waktu kita itu akan keteteran nah apabila itu memungkinkan untuk natural light saya lebih banyak ini semua natural light kalaupun natural light misalnya ini seperti makanan ini ini juga pakai window lighting flash itu kadang-kadang saya gunakan untuk strobis untuk strobis dalam arti kadang-kadang gini karena memotret misalnya saudara kita di Papua yang memiliki kulit agak lebih gelap itu kemudian kita memotret di tempat yang agak gelap juga itu menimbulkan tantangan sendiri gitu kan jadi kalau kita tidak menggunakan flash ataupun disitu cahainya tidak cukup itu kontras misalnya antara siang dan kulit itu akan tinggi sekali gitu kan jadi mau gak mau kita harus fill in gitu kan ya fill in kita isi tuh wajahnya dengan dengan flash seperti itu tapi tidak tidak selalu seperti itu Kak Sam terus ini pertanyaan berikutnya sudah masuk ke output ya maksudnya hasil akhirnya jadi untuk publikasi itu apakah perlu model rilis atau property rilis jika mutret bangunan model rilis kalau jika mutret orang kayak gitu terus ketika itu digagungkan dengan tulisan nah itu tulisannya itu dalam bentuk narasi artikel atau puisi bisa dan fotonya apakah harus menyesuaikan atau bagaimana oh oke jadi kalau masalah model rilis ya sejauh model rilis kemudian property rilis ya sejauh ini memang saya tidak menggunakan model rilis dan property rilis tapi memang sebaiknya itu digunakan apabila memungkinkan jadi kalau misalnya tadi itu kalau kita memotret di tempat umum gitu ya memotret di tempat umum biasanya tidak diperlukan lagi model rilis kecuali itu mungkin untuk kebutuhan iklan gitu jadi sejauh ini foto-foto yang saya hasilkan itu tidak menggunakan model rilis gitu nah apabila itu diperlukan itu apabila ada dan mungkin kan itu lebih baik gitu lebih baik karena apa karena di lokasi itu ibaratnya kita memotret tadi ya memotret festival gitu kan kita habis motret terus kita bawa model rilis ini tadi siapa ya bapak ini siapa aja ya yang di dalam di dalam foto saya itu kebayang repotnya sam gitu kan ya kebayang repotnya atau kemudian bangunan-bangunan yang biasanya saya memotret itu museum ataupun seperti Jakarta tadi itu sejauh ini saya tidak memiliki properti rilis seperti itu tapi sebaiknya punya kalau memang kita mau ke arah komersial seperti itu yang berikutnya tadi mbak kalau fotonya itu dipublikasikan dengan tulisan itu apakah bisa bentuk blog narasi artikel atau puisi bisa oh ya itu aplikasinya itu boleh kemana aja sih sebenarnya kalau dalam sebuah foto yang punya jiwa pujangga boleh membuat narasi berbentuk puisi gitu ya tapi kebanyakan foto-foto saya ini adalah dalam bentuk cerita cerita perjalanan karena lebih banyak saya menulis di portal parwisata Indonesia kemudian di majalah in-flight biasanya seperti itu jadi saya berceritakan oh tempat menarik misalnya di lobok itu adalah A, B, C, D kemudian makanannya apa jadi dari foto-foto ini kemudian saya olah menjadi sebuah tulisan menceritakan pengalaman saya dalam melakukan perjalanan jadi ibaratnya ngajak nih teman-teman gimana cara supaya ibaratnya orang tertarik nih ke suatu daerah itulah sebenarnya tugas saya gitu sebagai travel photographer seperti itu jadi jangan sampai ibaratnya gini jadi lebih banyak foto ini adalah apa adanya jadi contohnya seperti memotret makanan ini di lobok ini saya foto di tempat makan itu jadi saya nggak bawa-bawa background nggak bawa-bawa properti yang lain-lain jadi sebelum saya makan saya foto seperti itu jadi ibaratnya sudah ke arah street food jadi apa apa yang ada diluasi pada saat itu itulah yang saya foto begitu jadi untuk penulisan biasa saya menulis perjalanan tapi kalau ada yang menggunakan foto saya untuk menulis puisi sehingga menghasilkan ide-ide berpuisi menjadi seorang pujangga wah saya seneng banget boleh-boleh nanti coba teman-teman yang punya kemampuan menulis puisi silahkan menggunakan foto saya coba dibuat sebuah puisi oke oke nah selama apa perjalanan Mbak Yanni travel itu apakah perlu asisten atau tidak untuk membantu tugas Mbak Yanni oke kalau di dalam perjalanan saya biasanya kalau asisten secara formal itu tidak ada ya asisten secara formal itu tidak ada gitu kan paling nanti kalau misalnya di lokasi misalnya gitu kan saya perlu sewa kendaraan saya sewa kendaraan di lokasi saya perlu bantuan guide saya menggunakan guide gitu kan tapi kalau misalnya naik gunung ya jelas saya menggunakan porter gitu kan jadi saya juga nggak punya kemampuan untuk bawa backpack naik gunung gitu kan itu udah pasti saya pakai porter gitu kan tapi kalau misalnya di lokasi lokasi yang biasa itu biasanya saya kerjakan sendiri tidak menggunakan asisten tapi kalau kadang-kadang liputan itu pun saya ibaratnya double job gitu ya yang motret iya yang menulis iya lebih enjoy sebenarnya kalau saya ditugaskan dari sebuah maskapai liputan itu adalah apabila saya hanya motret teman saya barengannya sama penulisnya jadi tugas saya hanya motret motret nanti teman saya yang satunya untuk menulisnya seperti itu tapi lebih seringnya saya sendiri semuanya itu yang membuat kadang-kadang lumayan lumayan melelahkan jadi pulang-pulang itu bawa PR seperti itu saya tertarik untuk jadi asisten kalau motret makanan ini oh gitu ya oke bagian ini ya bagian cicip-cicip gitu ya apakah makanan ini harus dibeli atau gimana mbak iya san dibeli nanti kalau nggak dibeli kamu harus uci piring jadi sambil makan siang kemudian sambil sarapan sambil makan malam gitu jadi itu lebih gampangnya seperti itu jadi nggak juga bu-bu-bu dibuatin dong saya mau foto gitu ya dibeli lah dibeli sambil makan kemudian ya kita rapi-rapikan sedikit seperti itu karena di dalam ya itu biar misalnya orang yang menikmati itu ya suasananya seperti ini ya piringnya seperti ini ya porsinya seperti ini jadi juga nggak seperti apa franchise itu kan burgernya kelihatan besar gitu kan ternyata terus pas dibeli kecil banget gitu kan seperti itu terus ada pertanyaan lain oh ini oh ini ada pertanyaan tapi udah dijawab gratis atau enggak nah itu ketika travel kita kan sering menggunakan pesawat nah ini ada ada teman yang ingin motret dari pesawat itu apa yang menarik ketika di pesawat dan duduk dimana kayak gitu dan caranya seperti apa apa diperbolehkan nggak sama apa dari ya sama mas kapai untuk motret seperti itu untuk motret di pesawat itu kadang sering banget saya lakukan gitu kan karena apa pertama saya mau tahu gitu ya kalau dari atas pesawat ini seperti apa ya gitu kan view-nya gitu kan dan selalu di dalam setiap perjalanan itu selalu saya memilih window gitu ya kecuali udah nggak ya ibaratnya udah nggak bisa memilih lagi selalu ibaratnya selalu begitu jadi saya pilih yang posisi window supaya apa lebih gampang apabila memotret nah di posisi-posisi ini juga harus kita pahamin misalnya pada saat jalan kita mau landing gitu ya di suatu daerah yang kita belum tahu nih posisi baiknya di kiri apa di kanan yang kita duduk gitu ya di A atau di F begitu ya biasanya jadi pada saat apabila benar ya posisinya kita bisa lihat tuh dari atas pulaunya misalnya gitu kan tapi apabila salah posisi berarti prepare nih untuk pulangnya prepare untuk pulangnya berarti saya harus mengambil di kursi A gitu kan jangan di F lagi seperti itu jadi itu harus diperhatikan juga kemudian apa yang di foto ya pada saat mau landing itu biasanya kan dia posisinya agak di bawah ya agak rendah apalagi pada saat dia belok itu biasanya kelihatan kota-kota di daerah yang kita tuju itu penting juga untuk di foto kemudian kondisi misalnya ada tulisan Sukarno-Hatta ya kita mau ambil angle aja kalau dari pesawat tuh kelihatan bandara Sukarno-Hatta tuh seperti itu nah kemudian satu lagi pada saat kita turun kadang-kadang dari Garbarata itu kita foto juga tuh tulisan bandaranya misalnya bandara Sultan Hasanuddin gitu kan itu kita foto juga karena itu penting juga untuk kita ambil seperti itu kecuali posisi kita gak memungkinkan seperti itu Kasan pertanyaan lagi oh tadi itu apa apakah ada larangan untuk motret di dalam pesawat dalam artian apa alat yang kita pakai oh kalau kalau untuk larangan sih sejauh ini gak ada ya kecuali motret pramugarinya iya biasanya dilarang ataupun kalau misalnya boleh itu minta izin tapi selama kita tidak memotret pramugari ataupun kita tidak memotret suasana kabin itu biasanya sih gak masalah jadi kalau misalnya kita memotret di luar pemandangan view di luar itu gak masalah dan apabila untuk amannya kadang-kadang kan kita pada saat mau take off atau landing itu handphone tidak boleh digunakan walaupun sudah mode flight mode ya itu ya yaudah jadi lebih baik kita keluarkan kamera karena kamera itu tidak ada larangan sama sekali digunakan pada saat take off maupun landing seperti itu oke terus pertanyaan berikutnya Mbak Yani itu kalau motret pakai kamera mirrorless maupun DSLR itu memakai setting apa mungkin auto atau speed model atau oke saya lebih sering menggunakan aperture priority gitu ya jadi saya selalu menggunakan selalu jarang sekali saya menggunakan speed priority jadi selalu menggunakan aperture priority karena dari situ saya bisa bisa menentukan saya mau tajam semua ruang tajamnya luas atau ruang tajamnya sempit seperti itu speednya ibaratnya kalau aperture priority kan dia menyesuaikan ya nah kemudian apabila terlalu over ataupun terlalu under saya hanya mainkan kompensasinya aja gitu plus minus seperti itu karena itu jauh lebih fleksibel nanti pada saat kita di lapangan mengejar moment atau segala macam itu lebih lebih fleksibel seperti itu ISO-nya juga difiks atau dilepaskan ISO saya fikskan gitu jadi biasanya agar dia tidak liar ya dalam arti dengan kondisi cuaca yang tidak stabil itu apalagi sudah low light itu biasanya ISO-nya saya tentukan jadi kalau misalnya ngejar moment ya di ISO udah sore biasanya udah saya naikin aja ISO-nya sampai 1600 sampai 1000 atau di 800 seperti itu tapi kalau untuk kondisi siang cerah ya saya gunakan di 100 atau 200 seperti itu nah kita waktu kita tinggal 15 menit jadi kita salah satunya ngomong tentang nah untuk jualan foto jadi selain di kalau Mbak Yani tadi kan cerita bikin web ya nah ini apakah ada wadah lain yang untuk jualan foto bagi teman-teman yang sedang memulai travel photography dan tadi ada pertanyaan ini apa ada yang kesulitan di apa submit di shutterstock dalam artian fotonya itu ditolak karena blur oke 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 jadi kalau misalnya untuk jual foto jual foto atau apa ceritanya ya jual foto oke jual foto oke kalau misalnya masalah jual foto itu sepengetahuan saya selama ini yang saya alami gitu ya pertama adalah untuk menunjukkan saya oke saya profesional fotografer gitu kan saya membuat website ya ini cara saya ya saya membuat website agar apa agar klien itu tahu siapa siapa saya gitu kan dan mana karya-karyanya gitu kan ya dan itu saya menggunakan nama asli tidak menggunakan nama alias jadi kalau misalnya teman-teman lihat semua sosial media saya semua website saya itu adalah menggunakan nama Rayani agar apa tujuannya adalah agar klien tidak sulit tidak sulit mencari saya ini aja seperti itu kemudian apabila kita bekerja di dalam stok fotografi usahakan klien itu tidak kecewa dalam arti mbak ada foto A gak ada foto B gak ada foto C gak kita hanya punya 30% nya jadi 70% gak ada itu diusahakan jangan jadi setidaknya 50% itu kita 50% lebih lah 60% itu kita punya stok fotonya karena ini ada masalah kepercayaan klien seperti itu dan untuk shutterstock apabila ditolak itu kita balik lagi introspeksi oh iya foto saya blur oh iya foto saya noise oh iya foto saya tidak menarik seperti itu jadi udah pasti itu sebagai kurasi juga ya sebenarnya kalau misalnya kita upload ke microstock seperti itu terus pertanyaan berikutnya mbak ini apa kapan pilihan itu apa framenya vertikal kapan horizontal lebih pada permintaan itu sekarang lebih banyak ke horizontal atau vertical juga oke masalah vertical atau horizontal itu tergantung pada kebutuhan dan balik lagi keinginan kita tapi biasanya kalau untuk kebutuhan majalah ya itu biasanya kita buat format vertical jadi saya selalu misalnya memotret agar apa orang desain tidak bingung untuk meng-crop walaupun dari posisi horizontal itu kita bisa crop seperti itu jadi lebih baik kita membuat dua komposisi horizontal dan vertical itu yang sering saya lakukan apabila itu untuk kebutuhan majalah seperti itu majalah ataupun buku ataupun annual report biasanya saya membuat dua komposisi jadi kalau ditanya mbak ada ada format vertical enggak oh ada gitu kecuali kalau udah kemetok banget biasanya tidak menggunakan tidak menggunakan vertical mereka crop di foto horizontal jadi kita benar-benar harus prepare jadi di dalam kita memotret itu sebenarnya saya kepentingannya banyak banget gitu misalnya saya memotret satu pantai gitu kan oke ini untuk ini untuk kebutuhan majalah seperti ini untuk kempuruan misalnya company profile meletakkan orang misalnya ditambah orang di sebelah kiri kebutuhannya seperti ini kemudian untuk majalah formatnya seperti ini kemudian ibaratnya untuk menyampaikan jiwa mungkin sok-soknya nyinya saya itu saya buat juga gitu kan jadi banyak banyak kepentingan gitu yang yang harus format-formatnya kemudian apakah itu ada ada teorinya nggak ada gitu itu hanya semuanya berdasarkan pengalaman di lapangan jadi kalau misalnya dikatakan teman-teman yang mau mulai kegiatan ini pertama memang perlu kita belajar untuk teori-teori fotografi penggunaan alat kemudian bagaimana komposisi dalam sebuah foto itu penting sekali sebagai basic jadi kalau misalnya dikatakan belajar sambil jalan atau jalan-jalan sambil belajar itu ya ada benar ada tidaknya jadi diusahakan misalnya kita mau jauh-jauh ke Sumba kita baru beli kamera terus kita baru belajar tuh pakai kameranya itu pada saat di lokasi pada saat motret pasola itu kita baru belajar ya ketinggalan momen foto bisa blur semua karena ternyata speednya kerendahan jadi sebelum di lokasi kita udah pelajarin dulu seperti itu begitu terima kasih ini masih ada waktu 10 menit jadi oke kita jalan-jalan dulu ke Lombok ya ini sebagai gambaran travel photography yang saya lakukan misalnya dari misalnya saya ke Lombok jadi dari mulai bandara saya foto ini oke Kak San ya bagus nih 5 menit oke ya jadi dari bandara ya udah turun tadi dari bandara pesawat kita foto-foto dulu tentu lapar ya nah terus ini bisa makan ini makanan ini udah pernah saya coba nah dan itu adalah paling suka ya semuanya suka gitu ya ini saya tidak masukkan ayam taliwang lagi karena memang udah taliwang itu udah terkenal tapi ini makanan-makanan yang sangat-sangat menarik ya di mana di Lombok ya oke karena ini waktunya terbatas tidak saya jelaskan semuanya ya kemudian ini ada sate nah di Lombok itu sate aja macam-macam nih ini ada sate bulayak kemudian ada sate tanjung kemudian ada sate rembige ini enak banget ini kalau sate tanjung itu adalah sate ikan ya kemudian ini ada sate daging sapi tapi kuahnya kacang kalau ini sate rembige dia tidak pakai kuah jadi hanya dimakan seperti itu itu hanya makanannya aja kemudian nih kita nih ke alamnya travel photography juga memotret alam ini ada air terjun kemudian ini ada pegunungannya kemudian pantai teman-teman ada yang kafal kali ya tempat-tempat ini ini ada Rinjani ya ini ada pantai Kute Mandalika ini ada pantai Tebing kemudian ini ada Hutan Purba kemudian ini ada Tanjung Aan segala macam ini ada pantai Telawas ini kita foto dan ini informasi-informasi ini bisa kita browsing jadi ikonik-ikonik di lompok itu bisa kita browsing yang mana yang menarik itu kita dahulukan jadi kalau misalnya dikatakan kita penuhi dulu nih ikonik-ikoniknya baru kemudian kita sisir yang kondisi-kondisi yang tambahannya seperti itu kemudian ini kampung adat gitu ya kampung adat itu yang terkenal itu banyak mungkin ada sekitar tiga atau empat nah kita bedain kampung sade yang mana kampung ende yang mana nah itu supaya kita ingat kita silahkan foto bagian depannya karena ini apa kaitannya nanti misalnya kita mau menulis kita tahu oh depannya itu kampung sade seperti ini kemudian ciri khas yang ini yang ini di sade seperti ini penununnya kemudian yang kampung ende seperti apa oh seperti ini penununnya jadi informasi yang kita dapatkan itu bisa bisa komplit gitu ya seperti itu kemudian kita motret juga museum nah dari museum ini sebenarnya informasi yang bisa kita dapatkan kita ada baiknya mengunjungi museum di suatu daerah karena disitu kita bisa tahu adat istiadat kerajinan tangannya kemudian benda-benda budaya sejarah kota segala macam itu ada semua di museum jadi dari museum ini kita bisa susuri nih oh sejarah kota ini yang unik dari kota ini apa itu bisa kita susuri nah kemudian kita foto juga nih ikon-ikon di kota Mataram itu apa ya misalnya disini ada ada bangunan apa tulisan kota Tua Ampenan kemudian taman sangkareng kemudian ada kubah seribu masjid segala macam seperti itu ini adalah sebagai ikonik dan foto-foto ikonik ini sangat sering dicari oleh klien gitu biasanya digunakan untuk portal-portal penerbangan portal wisata portal pembelian tiket seperti itu nah ini kita menggambarkan juga kota Tua Ampenan ya kita jalan-jalan nih mau santai kemana misalnya ke kota Tua Ampenan ini ada cedomo gitu kan menunjukkan bahwa itu adalah di lombok ciri khasnya ada mungkin ngapain aja disana suasananya seperti apa oke ini suasananya kalau santai sore-sore seperti ini bisa jajanan juga pada saat sore malam hari seperti apa ini kita ini foto-foto yang biasa diputuhkan untuk publikasi suatu daerah kemudian apakah kita boleh foto angle yang lain boleh kita foto nih yang standar-standar dulu yang informatif nah kemudian ini kita ke kampung kita di lombok itu terkenal dengan suku sasaknya gitu ya kita cari nih ciri khas dari suku sasak orang-orangnya seperti apa ya misalnya kita cari yang perempuannya kemudian yang bapak-bapaknya yang anak-anaknya cuman saya lupa kenapa yang gadisnya gak saya foto ya oke nanti next time saya foto yang gadisnya oke kemudian nah ini dari teman-teman dari perjalanan sebagai travel photographer kadang-kadang saya minta teman-teman untuk arrange kegiatan memotret mbak kita dibawa dong ke daerah A mbak kita dibawa dong ke daerah B mbak kita dibawa jadi perjalanan-perjalanan saya itu karena permintaan teman-teman akhirnya saya juga membuat acara trip foto gitu kan trip foto yang saya bawa sendiri ya dibantu bersama rekan kerja biasanya nah itu membawa ke daerah-daerah yang teman-teman biasa sering untuk foto jadi ada di luar negeri maupun di dalam negeri gitu begitu kasian nah ini saya mau tunjukkan sedikit penggunaan filter ini kondisi saya pada saat memotret di gigi hiu saya putarkan sedikit apakah saya menggunakan filter disini saya menggunakan filter pada saat memotret kali ini saya akan menggunakan skip pakai di sini dengan cara-caranya yang bagus banget kita gunakan filter 3 filter satu md4 dan md6 kemudian saya tambahkan nanti ke nanti ke nanti md oke gimana hasilnya kita lihat ya md6 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 selamat menikmati 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 Tinggal kita sendiri Jadi jangan bingung Wah saya gak punya dana, gak punya uang Untuk keliling-keliling Indonesia Gak usah Kita mulai aja dari diri kita sendiri Dari lokasi rumah kita sendiri Oke Terima kasih banyak Terima kasih semua Dan waktunya Mohon maaf apabila ada Mungkin kekeliruan, hilaf Kekurangan disana-sini Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Oke terima kasih Ini resmi Saya kembalikan Waktunya pada Panitia Mongok Mas Kasan Ditutup aja Oh nye Berarti Ini udah terlambat 6 menit Acara hari ini Resmi saya tutup Terima kasih atas Atensinya Semoga bermanfaat Nanti ketemu lagi di Pertemuan yang kelima Eh ke enam Ini yang kelima kan Begitu Terima kasih Selamat siang Semua selamat siang Indonesia Selamat siang Selamat siang Terima kasih Jangan lupa isi absen ya Mbak Yanni Terima kasih ya Oke terima kasih Mas Mas Andri Pengen lo sesekali Ikut jalan-jalannya Mbak Raya Iyo kita jalan-jalan bareng Nanti kalau kondisi Udah aman ya Ingin banget deh Ingin deh Mau deh Walaupun saya Nggak terlalu pintar moto Nggak pintar-pintar moto sih Tapi seneng Kalau jalan-jalan Sama moto Jadi Kadang-kadang itu Godaannya banyak banget Antara mau jalan-jalan Sambil santai Atau motret Ya itu Jadi ibaratnya Kalau saya sih Biasanya motret dulu Jadi ibaratnya Saya nggak boleh Nggak boleh nyaman-nyaman Santai-santai Kalau nggak Belum dapat foto Jadi begitu Udah foto udah dapat Oke Kita mereward Diri sendiri Dengan oke Kamu boleh santai-santai Kamu emang enak Begitu Terima kasih Kalau misalnya Ada komen Jalan-jalannya Mbak Raya di info Ya boleh Ada Karena kadang-kadang Saya buat perjalanan juga Itu tadi yang di Apa Yang di IG saya Itu ada Instagram Itu biasa Saya buat trip juga Untuk teman-teman Yang mau jalan-jalan Sambil foto-foto Gitu kan Itu macam-macam Ada di Indonesia Ada di luar negeri Gitu ya Jadi Biasanya itu Ke lokasi-lokasi Yang sudah pernah Saya datangin Jadi juga Spot-spotnya itu Itu udah saya pilih Yang bagus Gitu ya Ini bagus nih Yang itu buat foto Buat jalan-jalan oke Buat foto oke Gitu kan Jadi ibaratnya juga Gak rugi modal Dapat jalan-jalan Dapat Dapat Motorit-motor juga Gitu Yang mau belajar foto Juga ibaratnya Sekalian Sambil jalan itu Biasa tanya-tanya Atau Ngeser-ngeser Kendala-kendalanya Apa di lapangan Seperti itu Kapan ke Jogja Jogja mungkin Insya Allah Desember Desember tanggal berapa ya Ketemu ya Insya Allah Insya Allah Mas Budi Mas Budi ini senior saya Di fotografi Wah seru dong Jadi dulu Mas Budi ini Angkatan 1 Atau Angkatan 2 Ya Mas Budi Pokoknya Angkatan 1 Kalau sebelumnya 0 Saya 1 Kalau sebelumnya 1 Saya yang kedua Oh gitu ya Pokoknya kayaknya Angkatan di atas saya deh Jadi yang dulu Yang ngasih Saya tuh Yang ngasih materi tuh Mas Budi Terus ada Mas Obluk Kemudian Mas Herlambang Kemudian ada juga Saya seangkatan dulu Sama Almarhum Kristupa ya Ya Kristupa Kristupa Kasan ini 2 level Di bawah saya Jadi aku ingatnya Cuman itu San Kamu mecahin itu Batak Batu-batak di sungai apa San Lupa San Di Marbabu itu Aduh lupa Namanya ini Tempatnya Itu Andri Kayaknya yang ingat Tapi sayang Gelanggang Udah Udah renovasi ya Sekarang ya Ya memory Di gelanggang Luar biasa ya Kayaknya Saya kuliah itu Makanya Di akhir-akhir kuliah itu Saya lebih banyak Di gelanggang Jadi begitu Gak ada pelajaran Bisa gak ada Kaburnya ke gelanggang Untung lulus ya Terima kasih semuanya Saya Liv Ya Sampai 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 Oke Mbak Yanni Panit ya Ya Sampai Sampai Pak Maturnu Sampai Sampai Semuanya Siap Siap Banyak ya Rey Ya Ya sama-sama Sudah Sudah Meluangkan Waktu Di Selatan Sibukanmu Itu Kebetulan Si Pas lagi Memang Kita lagi Bisa share Ya Senang banget Bisa share Sama teman-teman Kagama Sehat-sehat Semuanya Ya Masa Alhamdulillah Siap Siapa Yang follow Insya Allah Saya fall back Tapi tadi Belum Foto Bareng Kita Oh iya Mas Operator Sempat Foto Bareng Tadi Mungkin Sempat Mungkin Sempat Ya itu Kadang-kadang Kelemahannya Fotografer Itu Kadang-kadang Tidak punya Foto Oke tadi Pertanyaannya Udah Udah Disiap Belum Kalau misalnya Oke Kayaknya Aku udah Udah siap Mudah-mudahan Bisa dibaca Jadi Yang Belum Ter Apa Yang belum Terjawab Mungkin bisa Nanti Dijawab Tadi Berapa orang Yang hadir Alhamdulillah Dijawab 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 Itu bisa Masuk Semua Dijawab 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 Bisa Masuk Semua Itu Di Zoom Bisa Bisa Kapasitasnya Berapa Seribu Kalau enggak Oh Iya Oke 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 Ada betah Ini Iya Nggak apa-apa Bikin Kagama Travel Apa yang Tersisa Kita foto Bareng Yuk Foto Bareng Yang Tersisa Ayo Dipoto Ayo Semuanya Yuk Foto Yuk Ini Siapa Yang Mau Motret Nih Satu Satu Dua Tiga Harus Nge-save 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 Ke desktop Biasanya Iya selamat menikmati